7 rapat lagi, baik. Serangkan komandan. Ya, rekan-rekan media dan masyarakat sekalian, mulai hari ini, selama 5 hari ke depan, kita akan melaksanakan Liga Santri Piala Kasat PSSI tahun 2022 di Kabupaten Aceh Singkir. Jadi, kegiatan ini tentunya untuk menggali potensi-potensi yang ada di adik-adik santri kita ini, sehingga mereka selain mendalami masalah agama, tentunya ada potensi yang bisa kita munculkan. Salah satunya mungkin sepak bola. Kita ketahui bersama saat ini, banyak timnas sepak bola kita, saat ini berasal dari santri. Baik, acara ini tiap tahun atau bagaimana? Sementara ini, idenya ini baru mulai tahun ini, insya Allah akan kita laksanakan tiap tahun. Rencana kita akan kita laksanakan tiap tahun. Baik, harapan kemanuan kepada para santri yang ikut turnamen Liga ini? Harapan saya kepada para santri laksanakan kegiatan ini dengan serius, dengan semangat, penuh semangat, tapi tetap diunjung sportivitas. Manfaatkan wahana ini sebagai ajang silaturahni bagi para santri, dan juga untuk meningkatkan, untuk memperlihatkan kemampuan potensi diri. Siapa tahu, mungkin dari santri Kabupaten Aceh Singkil ini nanti bisa memperkuat sampai tingkat nasional. Insya Allah, amin. Berapa pesantren yang ikut Pak? Kita saat ini ada tujuh pesantren di Kabupaten Aceh Singkil yang akan melaksanakan kompetisi di tingkat Kabupaten ini. Jadi, nanti setelah ini tentunya akan mewakili Kabupaten Aceh Singkil untuk di tingkat provinsi. Baik, kepada Ustaz Ambali ya, bagi ulama Aceh Singkil, tanggapan dari Ustaz sebagai ulama dalam turnamen ini ada acara yang luar biasa. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi, saya sebagai kutubur komunikasi pimpinan daya Aceh Singkil, di mana kami cekari berterima kasih kepada Bapak Basad dan 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 Acih Singkil yang telah memberikan ruang kepada para santri. Di mana pada tahun ini adalah tahun yang berbahagia kepada para santri, walaupun baru tujuh pesantren yang mengikuti. Sedangkan di Acih Singkil ini ada 25 produk pesantren yang sudah keluar nomor statistik penduduk santri tersebut jadi harapan kami dari forum bahwa kegiatan ajang di dasar santri ini kita minta supaya berlanjut setiap tahun yang seperti itu memang sebenarnya kesulitan itu pasti ada karena pada hari ini semuanya perlengkapan dikenakan semuanya kepada daya jadi makanya karena semangat sepak bola tadi yang dimana di daya itu bukan kita tidak punya talenta kita punya yang dimana bahwa tim nasional itu ada juga beberapa santri jadi harap kita bagaimana supaya liga santri ini menjadi kegiatan rutin setepang bang Aceh dong yang sponsor utama ya maju dong pak pak suara keras pak mungkin kami dari bang Aceh dari khususnya bang terdepan daerah disini kami support kegiatan dari bangkasan dari bangkasan dan di bangkasan yang lupa dan di bangkasan dan di bangkasan dan di bangkasan agar bibit-bibit dari santri-santri kita dimuncul sehingga muncullah atlet-atlet yang bisa membanggakan kabupaten atlet singgir mungkin harapan kami dari pak Aceh ke depan supaya atlet-atlet dari pondok-pondok pesantren ini bisa mewakili di kancah nasional salam di singgir salam semuanya berkati siap mendukung tiap tahun ya pak insyaallah siap alhamdulillah